selamat menikmati inilah CMKMK menang lagi melakukan persembayangan di pura besage pemandangnya masih cukup rame oh ini pura pandainya masih rame sekali ya pemandangnya ini adalah Pedarwan Pandai ya Puan modeknya cukup rame sekali ya dari sini terlihat di pura penantaran agung masih cukup rame banget pemandangnya kita mau menuju pura ratu subandar yang puranya itu identik dengan warna merah tetap selamat menikmati kita masih menunggu rekan jadi mau beristirahat dulu sebentar lagi nunggu teman-teman tapi keburu seperti biasa kalau hari libur ini pemendak membludak di Pura Besake rame banget rame di sekala sudut Pura Penataran rame sekali sedangkan saya saat ini lagi nunggu teman tapi keburu keblat pengen ke WC dulu mau nyari WC jadi kalau teman-teman mau nyari WC ini WC yang saya tuju ini paling realistis untuk di 7 ya di sebelah barat Pura Penataran kalian belok ke kiri ini adalah WC yang paling berfaedah mungkin nah sekarang di sini ini adalah area parkir di sini ya di area parkir yang berada di sebelah barat Pura Penataran jadi kalian 7 WC yang di sini nah di depan itu ada bangunan dan di sana adalah WC nya di sini WC nya tidak ditentukan tarif jadi untuk kanunya suka rela saja urusan tadi menandakan kalau di sini tidak ditentukan tarif untuk WC nya jadi kalian bisa menyumbang untuk sukarela nya saja sedikit bingung jalannya karena dimana-mana ramai jadi lewat sini saja cuaca hari ini cerah lumayan capek dan ini adalah pemadak dari Kaislem ini adalah pura pasak saya cukup ramai tidak seperti waktu saya sembahyang cuma beberapa orang saja sekarang sudah cukup ramai pemadaknya ini berpengar saya berpengar saya berpengar saya tidak mencari Pak Edi ini saya berpengar kembali saya saya Pak Edi bonek Pak Edi bonek Modu kejahatiannya mana? Oh Niki, karena ini ada yang ngusup Kita tunggu saja Ini disebut dengan Pura Ratu Sebanda Biasanya Orang-orang yang punya usaha Lalu mengutamakan Persembayangan ke Pura ini Pura ini terletak Di Hulu Pura Penateran Ya Kira STOP Oke, kita Tendromohan sudah selesai Tendromohan sudah tembar yang di Pura Ratu Sebandar Sekarang kita akan melanjutkan Persamaian ke Pura Utama Di Pura Besakih ini Yang ada lain Yaitu Pura Penadaran Agung Besakih Dan di sini Pemodaknya nih Di hulu sekali Hanya satu tembok Dari Pura Penateran Agung Saki Pemodaknya sangat rame sekali Dan kita belum melihat Bagaimana pemodak di Pura Penateran seperti apa sekarang Kalau tadi sih Baru nyampe sini Rame sekali ya Sekarang mudah-mudahan Tidak sampai macet-macet benar Palingan cuma rame-rame biasa Ya kalau dari sini Sudah terlihat Pura Penateran Agung Saki Ini di bawah sekali Rame asli terkumpul Madaiknya semakin rame Hampir berhimpit-himpitan Bagaimana dengan mengambilkan Pura Penateran Agung Saki Bagaimana dengan mengambilkan Pura Penateran Agung Saki Pura Penateran Agung Saki Pura Penateran Agung Saki Pemodaknya sangat membludak Pura Penateran Agung Saki Pura Penateran Agung Saki Pura Penateran Agung Saki Benar-benar ramai hari ini Pura Penateran Agung Saki Oke kita sudah selesai sembahyang Pura Penateran Agung Saki Sekarang kita mau beristirahat Pura Penateran Agung Saki Kalau makanya Pura Penateran Agung Saki Pura Penateran Agung dumbo Pura Penateran Agung S 그� Pak Petrian Agung Saki Ini jalan ar choosing ya saya mengambil jalan pintas untuk tidak ketemu kemacetan di sini lenggang sekali kita mau cari tempat beristirahatan dulu yaitu di Ratu Manikmas di Perdadianya di sana ada tempat untuk beristirahat nih teman-teman menurut kayaknya udah pada keroncongan kita mau makan ada yang sudah lapar nih teman-teman kelaparan di belakang kita pura penataran tuh persembahannya masih rame banget rame ini pertama kali saya lihat keramean di sini yang semayang yaitu di pura pasak kayu selam dan pura celagi ya ini kita sekarang menuju pura ratu Manikmas kita lewat belakang karena di depan rame sekali yang lagi semayang ya sampai di tempat beristirahat dua tahun yang lalu kita beristirahat di sini ini adalah dapur dapur umum selalu sing di kantor sing ada nunas katanya ini adalah para pemburu harta karun pemburu harta karun pemburu ayamnya cuma satu padahal banternya dua kira-kira cukup enggak untuk gua kan ya semoga lah semoga kita bersamaan kita bersamaan kita bersamaan ayamnya ayam 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 selamat menikmati semayang sudah makan sudah sekarang menunas pengusuran dulu teman-teman lagi menunas kopi kita mau melakukan persembahyangan yang terakhir yaitu di pulau pengubangan tapi tunggu habis ngopi ini dulu masih pedas kalau selesai ngopi langsung gas oke kita sudah selesai istirahat sekarang kita mau melanjutkan persembahyangan ke pura pengubangan ini letaknya cukup jauh dari kompleks pura besage ini jadi kita harus naik motor kesana habis ini sudah berada di depan pura pandai disini sekarang padahal lagi mendung tapi kok panas banget ya cukup panas hari ini masih berdiskusi mendung tapi panas ini parkir di sebelah pura pandai cukup rame kita mau menuju ke pura pengubangan sekarang sudah sampai di parkir tinggal gas aja kita sudah sampai di pura pengubangan jadi disini cukup sepi ya gak rame kayak di bawah tadi jadi kita bebas amatan untuk sembahyangnya sepi, sepi sekali hanya ada beberapa pembedak disini mungkin tadi juga dari tadi juga agak sepi ya agak ada sih disini untuk satu satu harung ya disini ya ya lenggang sekali pembedaknya sepi kalau untuk pemangku yang mampu disini juga tetap selalu ada kalau pak saya sepi, sepi cuma ada pengempuan pura yuk kita mau siap-siap melakukan persembayangan ini sudah sudah pada duduk sudah selesai persembayangan sekarang kita mau lanjut ke Tirte Pingit Tirte Pingit adalah tempat yang baru pertama kali saya mau kunjungi atau sembahyang disana kita akan melihat seperti apa untuk daerah sana seperti apa puranya seperti apa namanya pura Tirte Pingit kita menuju ke sana dari pura hubungan hubungan kayaknya sih berjalan kaki ya ada sih jalan sepi motor tapi karena kita berpakaian sembahyang jadi kita jalan kaki saja terima kasih Terima kasih.